Bunyi 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 Perkutut ini lho ya Suaranya beda Dengan yang lainnya Ini saya video Jarak 3 meter Ada kali lebih lagi Tetapi Suara perkutut ini Terdengar keras Nembak jauh Yang sangkar hitam lho lho Bukan yang sangkar rajut Ini yang sangkar hitam Nah ini Apalagi kalau ditaruh Gantangan tinggi Perkutut ini biasanya Di ketinggian 7 atau 8 meter Maka ini cerita di sawah lho ya Cerita di tempat sunyi Di desa lho ya Ini jarak 1 kilo Tembus Terdengar Didengarkan jarak 1 kilo gitu Terdengar Kalau untuk di persi Katurangan Ini katurangan suara Masuknya bedah karang Jadi bedah karang itu Perkututnya misalnya digantang Di daerah sini Kalau ini tempat sepi Maka dia tembus Jarak 1 kilometer Turkeras Bedah Nanti kita pegang Ada katurangan Apanya lagi Ngegelur Saya masih duet Sama perkutut saya yang suara Ngebas Biar bunyi dulu Nanti kita pegang Kita pegang dulu dulu ya Sekarang Kita pegang dulu Ada apanya burung ini Kok sehingga Suaranya Bisa tembus Jarak jauh Ada katurangan Apanya Sifat Dia jinak-jinak Merpati Agak giras Terus Kenapa Perkutut ini Tidak saya bikin Ceplekan Dikarenakan Takut Nganggu Suaranya Tuh Cara megang Perkutut Perlu dipahami Kalau dia pas lagi Beruntak Galak Kita cukup Diam aja Nunggu Jangan dipaksa lah ini Jangan dipaksa Lain kita tarik lagi Kalau kita paksa Maka dia akan Stress Nah Diam 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 Tangan kita Nunggu gerakan dia Kita pegang Badan Satu Badan Dipegang Biayet Biasa dia Tidak padat Tidak apa Tetapi Yang saya heranin Suaranya Kok Bedah Karang Untuk di kepala Krek Kita lihat lagi Di badan Nah Ini Sudah Agak Bulak Bulak Putih Menandakan Perkutut Lokal Alam ini Sudah Tua Ininya Bulak Untuk di Katurangan Bulu Tidak ada Tidak ada Kita hitung Ekornya Nah Dari sini Cara hitung Ekor Begini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Tiga Belas Subhanawadulur Perkutut Kalau tiga belas Masuknya Ganjil Mijil Berjiwa Kesatria Pantesan Dia punya suara Besar Keras Tur Nembak Jarak Jauh Kalau untuk Dinamakan Turangan Ekor Tiga belas Itu Dinamakan Satrio Pemana Berjiwa Kesatria Berarti Perkutut ini Berjiwa Kesatria Untuk Jenis Suara Perkutut Jenis Suara Anggungan Bedah Karang Biasanya Banyak Disukai Banyak Diburu Banyak Diminati Dengan Alasan Kenapa Karena Dia suaranya Digantang Disini Suaranya Terdengar Jauh Untuk Mental Kita Lihat Lagi Mental Kita Lihat Ini Nah Ininya Mau Jepit Nah Ini Biasanya Perkutut Lokal Yang Kaki Mau Jepit Yang Kerem Mentalnya Bagus Buat Anggungan Kuat Buat Lomba Pun Bisa Buat Kelangenan Kuat Manggung Cuma Perkutut Ini Bersifat Agak Jinak Jinak Merpati Jiras Gitu Kalau Buat Kelangenan Cocok Karena Satu Suara Anggungan Bedah Karang Kedua Ada Di Ekor 13 Satrio Pemana Berjiwa Kesatria Mijil Ganjil Yang Dimaksud Mijil Ganjil Misalnya 7 9 11 13 15 17 Asal Jangan 16 Kalau 16 Apa Itu Satrio Wirang Kewirangan 16 16 Kalau Gak Salah 16 Itu Satrio Wirang Berarti Yang Mempunyai Perkutut Kewirangan Wiroso Isin Isin Si Ini Di Kepala Sebenarnya Ada Juga Katuranggan Loreknya Cuma Tidak Usah Dibah Bahas Nanti Takut Mendalam Kalau Dikaturanggan Kepala Terlalu Mendalam Nanti Takut Tidak Usah Dibahas Masuk Perkutut ini Kuat Manggung Tiap Hari Manggung Manggung Kuat Manggung Kuat Dikere Dicentelin Asal Begitu Centel Jedor Centel Jedor Pokoknya Yang Paling Saya Suka Yaitu Suara Anggungan Bedah Karang Tidak Jadi Dikere Ini cerita Di sepi Di desa Ini kan Sepi Kerek 7 atau 8 meter Itu suaranya Jarak 1 kilo Nah Sini Kesono 1 kilo Terdengar Kalau Untuk Disini Tetap Biasa Suara Cuma Jarak Jauhnya Keras Bedah Nembak Bueng Ini pun Cukup Sampai Disini Semoga Ilmu Atau Tip Ini Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Terutama Buat Borok Pemula Salam Santun Di Salam Rahayu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh